Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan tentang materi kita di dalam masalah ilmu bala Allah Kali ini kita akan membahas tentang pasokah Baik pasokah di dalam kalimat, pasokah di dalam kalam, maupun pasokah di dalam mutakal Pasokah itu sendiri secara bahasa atau secara lukat artinya adalah Yalbayan wadduhur yaitu bimakna terang atau bimakna jelas Itu dinamakan dengan pasokah Sedangkan secara istilahki adalah Ibaratun anil alfadi albayinati Qabdahi rati al-mutabadi rati ilal fahmi Wal maknu satil isti'amali bainal kitabi wa syu'arai likamali khusni Itu ibaratun, satu ibaratun, satu redaksi atau satu ungkapan An alfadi anil alfadi dari lapat-lapat yang jelas Serta mudah untuk dipahami Al-mutabadi rati ilal fahmi Satu ungkapan atau redaksi atau ibaratun yang jelas Serta sangat mudah untuk dipahami Dan banyak Al-ma'nu satil isti'amali bainal kitab wa syu'arai Dan banyak dipergunakan di kalangan para penulis dan juga penyair Karena keindahannya Itu pengertian daripada pasokah secara istilahki Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita akan melanjutkan langsung ke Baik yang ada di dalam kitab jauh haril maknun Al-fasokah Pasokah di dalam kalimat Apa sih pasokah di dalam kalimat Yaitu selamatnya kalimat Yang pertama dari beratnya kurung Dan yang kedua selamatnya kalimat Dari terasingnya kalimat tersebut Terasingnya atau tidak berlakunya kalimat tersebut Khulpin dan juga selamatnya kalimat tersebut Dari bertelantangan dengan konur syur Berkelantangan dengan kaidah-kaidah Baik dalam alimunahu maupun dalam ilmu ilmu syur Itu pengertian daripada pasokah di dalam kalimat Wa ma'nal fasokah yahtalibu bihtilafi ma'usubia Ma'na atau arti daripada fasokah Ini tentunya berbeda-beda Karena berbeda-bedanya hal yang disifatkan oleh fasokah tersebut Sedangkan wa ma'usubuha Sifat-sifat daripada fasokah Itu ada tiga Yang pertama kalimat Kalam wal mutang alim Fasokah di dalam kalimat Fasokah di dalam kalam Dan fasokah di dalam kalimat Nah ini Amma fasokah tul kalimat Al mu'abbari Anha bil mufrat Sedangkan fasokah di dalam kalimat Yang diredaksikan di dalam bed Di atas dengan menggunakan labat mufrat Yaitu Fasalamatuhamin syarasati umurin Wakilah min arba'ati umurin Yaitu selamatnya kalimat dari tiga perkara Dan dalam pendapat lain dikatakan Dia harus selamat dari empat perkara Yang pertama Yang pertama adalah Harus selamatnya kalimat tersebut dari Dianggap beratnya huruf-huruf kalimat tersebut Kemudian yang kedua Selamatnya kalimat tersebut Dari Keterasingkannya kalimat tersebut Tidak berlakunya kalimat tersebut secara umum Kemudian yang ketiga Mughalafatil kias Berlawanan Tolak belakang dengan kias yang ada Baik di dalam imunahu maupun imun syarab Dan yang keempat adalah Terasingnya kalimat tersebut ketika didengar Dalam artian Tidak enak didengar Bahasa-bahasa yang tidak enak didengar Maka ketika Kalimat-kalimat tersebut Yang ada di dalam susunan-susunan kalimat Ini terbebas dari empat penyakit ini Maka kalimat tersebut Dikatakan kalimat yang pasih Kalimat yang terbebas dari penyakit-penyakit yang empat ini Maka kalimat tersebut Ini dikatakan dengan kalimat yang pasih Kemudian Kemudian apa sih Definisi atau pengertian Daripada tanah huruf-huruf Beratnya huruf-huruf dalam kalimat tersebut Jadi kalimat tersebut Dikatakan pasih dia harus selamat hurufnya Dari beratnya huruf-huruf yang ada dalam kalimat tersebut Apa sih yang dikatakan huruf tersebut Huruf-huruf yang berat Nah disini adalah Waspun fil kalimat Satu sifat Definisi daripada tanah huruf-huruf Beratnya kalimat Waspun fil kalimat Satu sifat yang ada dalam kalimat Yujibu yang mewajibkan Atau mendatangkan psikolaha Beratnya kalimat Alal lisan atas lisan kita Waspun fil kalimat Dan sulitnya Mendatangkan Kalimat tersebut Pada lisan kita Itu yang dinamakan dengan tanah huruf-huruf Satu sifat yang ada di dalam kalimat Susun kalimat Yang mewajibkan atau menyebabkan Beratnya kalimat tersebut ketika diucapkan Dan sulitnya kalimat tersebut ketika diucapkan Dan ini Tanah huruf-huruf dibagi menjadi dua Yang pertama Shadidun wa doifun Yaitu tanah huruf-huruf yang dianggap berat Shadid Dan tanah huruf-huruf yang dianggap doif Agak lemah sedikit Di bawah daripada shadid Contoh yang shadid adalah Satu ismun Ismun abatin Tar'ahul ibilu minkoli akrabihin Satu nama dari pepohonan Atau remputan Yang biasa dimakan oleh hewan ternak Diantaranya ontak Dari ucapan orang-orang Arob Ketika ditanya Dari ontaknya Orang Arab badui Ini berkata Aku tinggalkan ontaku Memakan rumput Huqha 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 Nah kalimat huqha ini Ini dikatakan Kalimat yang Berat Karena Terdapat Apa namanya Khurubil makharij Berdekatannya Makhrik Makhrais berdekatannya makhraj daripada kalimat tersebut, maka kalimat tersebut ini tidak dikatakan kalimat yang pasti, kenapa? karena mengakibatkan beratnya pada alisan dan sulit untuk di ucapkan ya kemudian yang kedua tanah-tanah yang dikatakan daif agak di bawah daripada syadid seperti contoh mustashjiratun bimakna murtafiatin dengan makna murtafiah dari ucapan imri ilqis yang beliau mensifati pada rambut di binti amni bagi anak perempuan dari pamannya imri ilqis beliau mengatakan wada'iratun mustashjiratun ilal kulya tasillul ikosu fi musannad mursalim ya goda'iratun bola mata ada pun rambut yang bercabang-cabang itu mustashjiratun yang naik hilang ulak sampai dengan keah tasillul hilang apa'il ikosu ikatan rambut fi musannan pada rambut yang diikat wamur salim dan rambut yang dilepas nah dari lapat mustashjirat nah ini dikatakan tidak fasih karena lapat tersebut adalah yang sulit dan berat diucapkan oleh lisan kita ya ini kemudian ada pun pengertian daripada tanahpur apa sih tanahpur berat itu artinya pengertian daripada berat adalah setiap perkara yang adaw kus salim as-sohi satu perasa yang selamat yang sohi baik dari perasa lisan atau pendengaran ya yang menganggap pada perkara tersebut itu perkara yang dianggap oleh adaw perasa yang selamat yang sohi dianggap berat ya sesuatu yang dianggap berat oleh oleh indra kita ya terutama indra lisan ya mulut untuk berbicara dan juga pendengaran ini menganggap berat ya yang sulit untuk diucapkan baik alasannya karena berdekatannya mahrad atau berjauhan yang mahrad seperti contoh ya mal'a ya dan juga yang lain sebagainya itu dikatakan dengan tanah setiap perkara yang dianggap berat untuk diucapkan oleh panca indra yang selamat dan sohi dari lisan kita maupun menengah kita baik alasannya karena berdekatan mahrad atau berjauhan yang mahrad tersebut atau yang lain sebagainya kemudian yang kedua korobat istiqmal daripada syarat kalimat tersebut harus dikatakan fasih dia harus selamat daripada korobat istiqmal ya korobat istiqmal lapat tersebut jarang terpakai di dalam lubat al-arabi atau orang-orang arab itu apa sih artinya korobat istiqmal hiya konil kalimat yaitu adanya kalimat yang tidak jelas maknanya dan juga tidak dibiasakan di dalam keberlakuan kalimat tersebut tidak biasa untuk diberlakukan ini menurut orang-orang arab yang fasih kalimat tersebut jarang digunakan bahasa daerah yang mungkin kalau bahasa kita ada primitif bahasa daerah yang terpencil yang memang tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang yang dibuatnya fasih nah itu dikatakan yang tidak biasa diberlakukan di sisi orang-orang arab yang fasih karena yang menjadi dasar atau pegangan di dalam masalah kalimat tersebut yang mananya jelas jelas maknanya dan berlakunya ini diberlakukan adalah istimahluhum keberlakuan orang-orang arab tetap iqtibarnya adalah kepada mereka orang-orang arab yang fasih nah ini jadi garabat istimahlah adalah adanya kalimat tersebut yang tidak jelas maknanya belum jelas maknanya dan tidak biasa diberlakukan oleh orang-orang arab yang fasih kalau garabat tukis mani mayu jibu hirata sami pi fah mil ma'nal ma'usud minal kalimat maknanya maknanya yaini o'aksaro bila korinati ya kemudian garabat itu sendiri dibagi menjadi dua yang pertama adalah perkara yang mendatakan pada bingungnya si sami bingungnya orang yang mendengarkan di dalam memahami makna yang dimaksud ya itu satu perkara yang menyebabkan bingungnya orang yang mendengar di dalam memahami makna yang dimaksud dari kalimat tersebut litarod judiha karena mutaroditnya masih mencakupnya pada kalimat tersebut dua makna bayinal makna yaini o'aksaro atau bahkan lebih dalam kalimat tersebut terdapat dua makna atau lebih bila korinati dengan tanpa korinah yang mengarahkan pada satu makna dengan tanpa adanya dalil bukti pengarahan pada satu makna dari dua makna yang ada atau makna yang banyak makalah disitu akan mengakibatkan hiratasameh padalikah fi'alat ilal musyhtarikati dan ini semua yang mengakibatkan menyebabkan bingungnya pendengar ya ini pada lapat-lapat yang dimaknal musyhtarikah pada lapat-lapat yang maknanya bersekutu dari dua makna atau lebih contohnya kemusarrojan ya seperti lapat musarrojan minqalil ajaji dari ucapan al-ajaj ya wa muqlatan wa hajiban wa mujazazan ya wa fahiman wa marasinan musarrojan ya bola mata yang bulunya seperti bulan sabit rambut hitam dan hidung yang mancung berkilau atau cemerlang ya musarrojan ya rambut hitam yang hidung ya dan hidung yang mancung berkilau atau cemer cemerlang fa'inahu makar sungguhnya syan itulah yukrof tidak diketahui ma apa ma perkara yang menghendaki asyih al-ajaj pada ma wikoli dengan ucapannya musarrojan anak pada rapat musarrojan ini tidak ada yang mengetahui makna yang dimaksud daripada ucapan al-ajaj hatta uhtulipah sehingga terjadi perbedaan di takrijihi dalam mentakwil makna musarrojan ya pada kalimat tersebut wakala ibnu durad innahu fil istiwai waddiqati ya berkata imam ibnu durad bahwa musarrojan disini diartikan adalah mursinan hitamnya rambut dan hidung fil istiwai dimakna istiwa berarti makna tegak sama waddiqati dan lancipnya tajamnya ya dimana tegak lurus dan waddiqah tajamnya kasayfi ashiroji seperti halnya diserupakan dengan pedangnya yang berbangsa empu surej pedang buatan sedangkan menurut imam ibnu sidah berkata imam ibnu sidah innahu sadunya marsin hidung yang hitam innahu fil barik wal ma'ani yaitu di dalam segi berkilau dan bersinarnya beliau mengatikan pada mana musarrojan disebut al barik wal ma'ani kilat dan silau atau cemerlang seperti halnya kasiraji seperti lama nah ini dari makna musarrojan ini lapat tersebut atau kalimat tersebut adalah kalimat yang sulit untuk dipahami oleh sesami karena multi dimensi dari makna yang ada pada lapat musarrojan dan tidak ada karinah yang mengarahkan daripada satu makna nah yang pertama dari bagian garabah perkara yang membingungkan kepada si saham yang kedua yang kedua daripada bagian garabah adalah perkara yang tidak disukai di dalam keberlakuannya lilih tijaji ila tata bilogat karena butuhnya kepada penelitian ilmu logat wakasratil bahsi dan banyaknya pembahasan watafsi dan penelitian di dalam kitab-kitab logat yang yang luas ya butuh pembahasan butuh penelitian butuh pencarian yang luar biasa ya di dalam kitab-kitab logat maka dikatakan perkalapat tersebut atau kalimat tersebut kalimat yang tidak berlaku ya jarang berlaku contohnya kakau Isa bin Amr Isa bin Amr dari ucapan Isa bin Amr wa ma'alakum takak kaktum alaya kata kak ku'ikum ala di jinnatin ya apa yang kalian lakukan ya terhadapku takak kaktum kalian menghubungiku alaya kata kak ku'ikum seperti hal yang menghubunginya kalian ala di jinnatin atas orang-orang gila pergilah pergilah berkumpul karena pergilah kalian kalau berkata pada ucapan tersebut wa ma'alakum takak kaktum alaya kata kak ku'ikum ala di jinnatin if orang kiu anmi hina sakrta anda berarti ketika dia jatuh dari hewan tunggangannya maka kemudian berkumpullah sebarang manusia di sekitarnya mengelilinginya nah ini ucapan tersebut ucapan yang yang tidak pernah didengar dan sulit untuk dipahami karena butuh pembahasan butuh pentelitian tentang kalimat-kalimat tersebut yang maknanya memang membingungkan dan sulit untuk dipahami nah ini bagian yang kedua daripada beropat beristri nah ya mudah-mudahan ya jadi tembakan kita ya nanti masih kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya tentang maswahah di dalam halimah sumakol wakol 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 abone